Hai kids, senang sekali Loso ketemu lagi dengan kalian. Masih ingat gak siapa nama Loso? Yes, Loso Lina. Gak kerasa ya, udah hari minggu lagi, udah harus dibadah lagi. Supaya semuanya suka cita, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama suka cita, sama-sama bergerak, kita memuji Tuhan. Lord, I leave your name on high. I'm so glad you're in my life, I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, to show the way, from the earth to the cross. My death to the name, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life, I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, to show the way, from the earth to the cross. My death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. You came from heaven to earth, to show the way, from the earth to the cross. My death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Hi kids, kalian semua yang ada di rumah, yang setia di rumah aja. Sekalipun sekarang katanya sudah new normal. Yes, you, you are hero. All of you. Heroes, pengennya Loselina itu wawancarai kalian semua. Heroes, tapi karena gak bisa, jadi kita kenalan sama beberapa heroes yuk. Zaman Loselina kecil, ada buku kenangan kayak gini. Nanti Loselina minta hero-hero itu jawab dari buku kenangan ini aja ya kali ya pertanyaannya. Supaya kita bisa tahu tentang mereka. Yuk kita lihat siapa aja sih yang mewakili hero itu. Hai cantik, ceritakan tentang kamu dong. Supaya gampang, baca dari sini ya. Hai, nama saya Kira. Nama papa saya Kira. Nama mama saya Erin. Hobi saya adalah baca buku. Cita-cita saya adalah game creator. Oke, terima kasih, Kira. Hai ganteng. Jawabin dari sini dong. Halo, Loselina. Saya Noah. Kata orang, saya mirip papa. Papa saya Santobi. Dan mama saya Penny. Dan suka sekali mobil. Dan kalau sudah besar, saya ingin menjadi youtuber pendeta. Makasih ya Noah. Makasih Kira. Makasih Noah. Stay tune terus di saluran ini ya. Bye-bye. Semua orang suka menceritakan mengenai dirinya. Ala juga pengen kita tahu cerita mengenai dirinya. Selain punya papa di bumi, kita juga punya papa di surga kan? Pasti kita pengen tahu dong seperti apa sih bapak kita yang di surga. Maka dia membuat kita mengenal dirinya melalui. Yuk, Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, inspired by God, dalam bahasa aslinya, Nostos. Wuh, keluar dari mulut Allah. Dan Allah memakai orang-orang untuk menuliskannya. Mau tahu kisah Allah? Mari ikut petualangan histori bersama Loselina. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Supaya perjalanan kita selamat sampai tujuan. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami, terima kasih buat hari ini. Hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sebentar kami ingin berjalan. Melihat firmanmu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin. Kami semua dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Di rumah-rumah kami, di hati kami. Supaya kami boleh mengerti akan firmanmu. Berbicara lah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Are you ready? Let's go! In the beginning, there was nothing. In the beginning, there was nothing. Wah, bagus banget penciptaan Tuhan. Gitu toh asal mulanya dunia dan manusia diciptakan. Allah ada bersama-sama dengan manusia. Wah, bahagia banget ya. Manusia hanya hidup buat Tuhan. Manusia taat pada perintah Tuhan. Jangan, jangan. Jangan, Hawa. No, Adam. Mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Jadi saja sekarang manusia terpisah daripada Allah. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, seluruh keturunannya jadi berdosa. Makanya tanpa diajarin, kita juga jadi berdosa. Tapi Allah berjanji satu hari nanti akan datang seorang juru selamat yang akan menyelamatkan semua manusia. Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Isaac, Yaakub, dan seluruh keturunannya disebut Israel atau umat pilihan Allah. Begitu cara orang dulu memohon pengampunan kepada Allah. Waduh, enggak kebayang ya kalau kita hari gini harus melakukan seperti itu. Menyembah Tuhan itu susah banget ya, banyak aturannya. Wah, apalagi yang dipegang sama Musa, dua lobat itu banyak begitu. Wah, gimana bisa dapat nilai seratus ya? Wah, temboknya tanpa disentuh runtuh sendiri. Wah, luar biasa. Hebat banget. Wah, perang, perang. Sembunyi. Waduh, wah seru banget perangnya. Tapi selalu diulang-ulang begitu ya, mohon kepada Tuhan, minta disertai. Nanti kalau sudah menang perang, lupa lagi sama Tuhan. Akhirnya Israel punya raja juga. Sawo, Daud, Salomo, Rehabeam, Rehabeam. Wah, banyak sekali. Maksa sih, mereka pengen punya raja. Menolak Allah sebagai raja mereka. Apa lagi? Dalam perang tanpa Tuhan pasti kalah. Oh, indahnya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Wah, indah banget. Semua puisi, syair bisa dijadikan lagu. Banyak banget nabinya. Nabi adalah perantara antara Allah dan manusia. Mereka selalu mengingatkan manusia agar selalu ingat kepada Allah. Dan Allah yang selalu mengasihi umat-umatnya. Allah dengan sabar memanggil, memanggil, memanggil umatnya untuk kembali kepada dia. Allah bekerja di dalam sejarah. Ia selalu setia kepada janji-janjinya. Rencananya tidak pernah gagal. Dari mulai kitab kejadian, terus sampai akhir ke Nabi Malaiki. Semuanya menu buatkan akan kedatangan juru selamat. Wah, ganti zaman, ganti kostum. Wah, sudah lewat 400 tahun ternyata. Hore, Allah menepati janjinya. Karena kasihnya, Yesus lahir ke dunia. Dia mau mati di atas kayu salib. Menghapus dosa-dosa kita. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Lalu ia bangkit, naik ke surga. Menyediakan tempat untuk kita. Tuhan Yesus pernah bilang, Aku akan mengutus roh kudus. Aku akan kembali dengan cara yang sama. Tuhan Yesus juga berpesan, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang Tuhan Yesus yang menepati janjinya. Oh, roh kudus datang. Kau saudaraku, kau sahabatku, Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Jadi begini, Cara gereja pertama itu ada. Orang-orang berkumpul, Dan mereka saling membagi-bagi satu sama lain. Orang-orang yang percaya, Harusnya hidupnya seperti itu ya. Wow, Paulus juga jalan-jalan kayak Laose ya. Orang-orang yang tadinya menentang Tuhan, Jadi teladan bagi semua orang. Hebat banget. Bahkan yang viral, Dia mengatakan, Bagiku hidup adalah Kristus, Dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Dia memberi tahu banyak orang tentang Tuhan Yesus, Dan menulis banyak surat, Yang memberi tahu bahwa keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi memang bukan cuma Paulus sih, Ada juga orang-orang yang lain yang nulis kitab-kitab surat ini. Hmm, Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes. Oh, Allah menggambarkan tentang surga dan kedatangannya kembali, Yang dituliskan oleh Yohanes. Suatu saat Allah akan ada bersama-sama dengan manusia kembali. Indahnya ya rumah Tuhan, Terbuat dari emas yang sangat luar biasa. Terus yang hebatnya lagi, Gak ada yang nangis, Gak ada yang sedih, Semuanya suka cita. Hanya memuji, Memuji dan memuji Tuhan. Allah membuat manusia jadi happy lagi. Seperti waktu pertama, Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya. Yeay! Hooray! Allah mengembalikan shalom, Damai sejahtera. Luar biasa! Hooray! Kita juga sudah selesai jalan-jalan menyusuri PL dan PB. Congratulations! Alkitab menolong kita mengerti kisah Allah. Bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia dan kita juga. Dan dia adalah Bapak yang baik, Yang selalu memelihara kita semua ciptaannya. Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja yang berperang bagi kita, Dan menang, Menyelamatkan kita. Roh kudus yang menghibur kita, Mengingatkan dan menemani kita senantiasa. Supaya kita bisa hidup dalam sukacita baik di bumi ini, Yang penuh suka dan duka, Sampai nanti kita bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Kalian bisa melanjutkan kisah Allah, Karena kalian adalah bagian dari silsila kerajaan Allah. Yes, All of you kids, Kalian adalah pahlawan iman. Pahlawan iman zaman now. Setelah kita tahu ini, Kita bisa mengerti, Kenapa sih suka ada anak yang marah-marah, Suka bohong, Suka pukul-pukul. Semua itu karena kita semua ini adalah orang berdosa. Gampang sekali untuk berbuat dosa daripada melakukan yang benar. Tapi kita bersyukur, Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita, Sehingga hati kita jadi putih, Jadi bersih kembali. Nah tinggal kita pilih nih, Mau berdosa atau nurut kata Tuhan, Sampai kita pulang ke rumah Bapak, Kita bisa hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi lewat hidup kita, Kita bisa menyaksikan kisah Allah. So, Come on kids, Kata Paulus, Put your belief into action. Kita bukan hanya tahu tentang Alkitab, Atau kisah Allah, Tapi kita mau melakukannya, Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kids, Kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk menyatakan kesalahan, Untuk memperbaiki kelakuan, Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Memang bermanfaat untuk mengajar, Untuk memperbaiki kelakuan, Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita berdoa, Tuhan Allah Bapak kami terima kasih, Kalau hari ini kami boleh melakukan perjalanan yang panjang, Kami boleh melihat kisah Allah, Kami boleh tahu, Siapa Allah yang kami percaya, Allah yang menciptakan kami, Allah yang membawa sukacita di dalam kehidupan kami, Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Karena engkau adalah Allah yang memelihara. Tuhan ampuni kami, Kalau seringkali kami tidak menyenangkan hatimu, Terima kasih Tuhan, Buat kehadiran Tuhan Yesus, Yang mau menembus dosa kami, Sehingga kami bisa memilih, Apa yang harus kami lakukan. Tuhan tolong kami, Berikan roh kudus tinggal di dalam hati dan pikiran kami, Supaya setiap saat, Kami boleh terus ingat kepada Tuhan, Kami boleh terus hidup menyenangkan Tuhan, Sampai akhirnya nanti, Kami semua akan bertemu dengan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Hanya di dalam namamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Kami berdoa, Amin. Saat ini, Selain kita semua, Sedang menjalankan new normal, Di rumah ataupun di luar rumah, Bahkan nanti di sekolah, Dan di mana-mana, Kita juga persiapkan diri kita, Menuju new normal, Untuk ke surga nanti yuk. Kalau versi Loselina, Seperti ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, Terima kasih, Terima kasih telah menonton Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Ini versinya Loh Selina loh Gimana dengan versi kalian? Tuhan tunggu loh Yuk sama-sama katakan I am a child of God Yes I am Bye Tuhan Yesus memberkati In my Father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am In my Father's house In my Father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am I'm a child of God 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 Terima kasih.